Anda kembali di Breaking News TV One, puncak arus mudik lebaran 2024. Pemirsa kita bergabung dengan reporter TV One, Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama untuk mengetahui bagaimana kepadatan arus mudik di sana. Selamat pagi Agung, bagaimana dengan kepadatan arus mudik di sana? Apakah volume kendaraan ini lebih padat dari hari kemarin? Silahkan Agung. Ya, selamat pagi Aditya Nugroho, juga pemirsa informasi terbaru. Situasi terkini, pantauan arus lalu lintas menjelang lebaran pada hari kepad ini. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang semakin ramai. Ini kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke wilayah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur. Dan kondisi ini memang semakin ramai ataupun lebih ramai dari hari kemarin. Dan terutama ini kendaraan iring-iringan dari arah Jakarta terus mengalir menuju ke arah Jawa Tengah melalui Gerbang Tol Cikampek Utama ini. Dan kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan antara 50 sampai 70 km per jam. Dan kendaraan terus mengalir di tempat kami mengabarkan ini di sekitar Gerbang Tol Cikampek Utama. Terlihat adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan untuk melakukan transaksi menuju ke gardu atau keluar Gerbang Tol Cikampek Utama melanjutkan perjalanan ke ruas tol Cipali. Dan memang untuk di Gerbang Tol Cikampek Utama ini seluruh gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jawa dipadati dan terjadi antrian kendaraan khususnya kendaraan pribadi untuk mengurai ataupun kepadatan yang terjadi di sekitar Gerbang Tol Cikampek Utama pihak jasa marga membuka 14 gardu utama yang memang hari-hari biasanya hanya dibuka 7 gardu utama untuk ke arah Jawa dan 7 gardu utama ke arah Jakarta. Namun dengan kondisi yang ramai seperti ini, arus lalu lintas dibuka 14 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu 1. Artinya ada 22 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan dapat kami informasikan juga selain di Gerbang Tol Cikampek Utama memang terlihat adanya kepadatan di sejumlah titik di ruas Tol Jakarta Cikampek seperti tadi Kamil melihat mantau di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara Tol Layang MBJ dengan Tol Jakarta Cikampek. Dan kepadatan ini mengular juga ke Tol Layang MBJ dan kecepatan kendaraan rata-rata 40 sampai 50 kilometer untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian yang lebih panjang di Tol Layang MBJ. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya juga memberlakukan sistem buka-tutup Tol Layang MBJ ketika antrian ataupun kepadatan sudah mengular panjang dan akan dilakukan sistem buka-tutup Tol Layang MBJ dan dilakukan secara situsional. Selain itu juga titik kepadatan terjadi di kilometer 55 yang mendekati rest area kilometer 57 karena titik rest area kilometer 57 ini merupakan titik rest area pertama setelah tulunan Tol Layang MBJ selain itu juga rest area pertama kendaraan yang datang dari arah Banten ataupun Tanggerang sehingga banyak para pengendara ataupun pemudik yang aktivitas keluar masuk rest area dan menimbulkan kepadatan di dalam rest area sehingga jika nantinya kepadatan ataupun antrian yang terjadi di rest area ini mengular ke jalur Tol dan menyebabkan kepadatan ataupun kemacetan di titik kilometer 57 pihak kepolisian dan pihak pengolahan rest area akan memperlakukan sistem buka-tutup rest area dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk sistem rekayasa lalu lintas lainnya yang masih diberlakukan di ruas Tol Jakarta Cikampek memang untuk kontraplo masih diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek Utama dan untuk lajur kontraplo sendiri dibuka 3 lajur dari kilometer 47 sampai kilometer 66 dan ini ada penyepitan lajur kontraplo juga dari kilometer 66 sampai kilometer 70 sehingga jadi dua lajur kontraplo dan selain kontraplo tadi memang untuk rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan di ruas Tol Trans Jawa ini yakni one way dari kilometer 72 Tol Cikampek sampai kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung dan dapat kami informasikan juga memang selain rekayasa lalu lintas tadi yang masih diterapkan di ruas Tol Jakarta Cikampek pihak kepolisian juga memperlakukan sistem ganjil genap di mana kendaraan pemudik yang akan melakukan perjalanan di tanggal ganjil harap melakukan perjalanan di tanggal ganjil selain itu juga jika nantinya pada waktunya tanggal genap agar melakukan perjalanan di tanggal genap dan dapat kami informasikan juga untuk data lalu lintas di kendaraan yang melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek per hari ini dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 20.00 tercatat kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek ini tercatat sekitar 70 ribu lebih kendaraan dan dasar marga juga mencatat kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jakarta menuju ke wilayah Jawa melalui Gerbang Tol Cikampek utama ini tercatat 206.057 kendaraan dan angka ini naik sekitar 156,21% dan arus lalu lintas memang terpantau cukup masih ramai dan jasa marga juga memprediksi hari ini merupakan masih puncak arus mudik lebaran dan di sekitar Gerbang Tol Cikampek utama terlihat ada antrian kendaraan yang menuju ke arah Jawa Adit Agung bagaimana dengan efektivitas dari one way yang diterapkan sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas di sana? Ya untuk one way sendiri memang cukup efektif untuk para pemudik yang melakukan perjalanan jauh seperti ke wilayah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur dan kepadatan hanya terjadi di titik-titik tertentu seperti titik-titik rest area ataupun titik gerbang tol dan memang untuk jalur-jalur selanjutnya tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan dan contohnya saja untuk kendaraan yang melaju dari Gerbang Tol Cikampek utama menuju ke Gerbang Tol Kali Kangkung ini hanya cukup memakan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam dengan kecepatan normal antara sekitar 80 sampai 100 km per jam dan dapat kami memastikan untuk memperlancar arus mudik juga para pemudik agar perhatikan agar tidak beristirahat di bahu jalan karena ini selain membahayakan ini mengganggu arus lalu lintas dan ini juga diikuti oleh pemudik lainnya sehingga dapat menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan di titik-titik jika para pemudik beristirahat di bahu jalan selain itu juga untuk mengantisipasi ataupun kepadatan antrian di Gerbang Tol Cikampek utama pihak Jasa Marga juga menghimbau ke para pemudik yang akan melakukan perjalanan jauh agar diperhatikan kartu elektroniknya sehingga ketika melakukan tapping ataupun tap out kartu elektroniknya cukup dan tidak menimbulkan kepadatan ataupun antrian di Gerbang Tol Cikampek utama ini baik sejumlah titik seperti km 48 terus ada km 55 menuju km 57 ini kan juga terjadi kepadatan lalu bagaimana dengan antisipasi yang dilakukan apakah memang antisipasi ini dapat mengurai kepadatan di sana Agung? ya untuk sejumlah rekayasa yang diterapkan di ruang Tol Jakarta Cikampek seperti di km 47 yang diberlakukan kontraplau sampai km 70 Gerbang Tol Cikampek utama ini memang cukup efektif rekayasa lalu lintas diberlakukan karena ada beberapa titik saja yang terjadi kepadatan seperti di km 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol yang MBJ dengan tol Jakarta Cikampek dan memang selain itu juga jika nantinya tidak cukup dengan kontraplau kepadatan yang terjadi di km 48 ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dari titik awal tol yang MBJ akan ditutup jika nantinya kepadatan ataupun kemacetan sudah mengular panjang di tol yang MBJ dan memang untuk lajur kontraplau sendiri di beberapa titik lancar namun adanya sendatan-sendatan karena adanya area ataupun hambatan kendaraan-kendaraan pemudik yang beristirahat di bahu jalan selain itu juga selain kontraplau rekayasa lalu lintas lainnya masih diterapkan one way yang sudah berlangsung sekitar 24 jam lebih dan ini cukup efektif untuk bagi para pemudik adit Baik, Agung Anda dapat menjelaskan sekali lagi kepada kami dari data yang diberikan oleh pihak jasa marga mengenai banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Jakarta Cikampek dibandingkan dengan hari kemarin kemarin berapa dan hari ini berapa Agung? Ya, kalau jasa marga mencatat untuk lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang pada, kalau hari ini memang belum secara keseluruhan belum rampung karena untuk data real time sendiri perhitungannya dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 pagi dan kalau kami memantau dari data real time yang ada di kantor jasa marga kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Kalihurik Utama ini untuk hari ini tercatat sekitar 70 ribu lebih kendaraan dan pada hari kemarin memang tercatat untuk kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada hamil lima lebaran pada puncak mudik pertama tercatat sekitar kurang lebih 150 ribu lebih kendaraan dan memang pada hari kemarin di jam-jam seperti ini sudah terjadi antrian yang cukup panjang yang mengular di sekitar gerbang tol Jakarta Cikampek Utama dan memang kalau pada pagi hari ini kalau kami lihat di jam yang sama arus lalu lintas tidak begitu antrian ataupun kepadatan tidak begitu panjang hanya sekitar 200 meter menuju ke gerbang tol Cikampek Utama Aditya Nugroho baik, apakah besok juga masih akan menjadi puncak dari arus mudik kami? ya hari ini juga merupakan puncak arus mudik juga yang memang pada sebelumnya jasa marga mencatat untuk puncak arus mudik yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek pada tanggal 4 sampai tanggal 7 dimana hari ini merupakan hari di salah satunya puncak arus mudik dan untuk data lalu lintas akumulatif dari keseluruhan yakni jasa marga mencatat 551.876 kendaraan yang telah meninggalkan Jawa Detabek dan dimana untuk angka ini terhitung dari hamil 7 sampai hamil 4 lebaran dan untuk keluar dari wilayah Jabodotabek melalui 4 gerbang tol yakni gerbang tol Cikampek Utama gerbang tol Cikupa gerbang tol Ciawi dan gerbang tol Kalihurib Utama dan arus lalu lintas memang di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 1 sampai kilometer 66 cukup ramai namun setelah di kilometer 66 ke kilometer 77 ini terbagi karena ada arus lalu lintas persimpang susun dari kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Bandung dan selanjutnya kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa dan kendaraan yang di tempat kami menggabarkan ini sudah terbagi dua dimana untuk kendaraan yang lebih ramai yakni di wilayah kilometer 47 sampai kilometer 66 karena untuk di tempat kami menggabarkan ini arus lalu lintas ataupun volume kendaraan sudah terbagi kendaraan yang menuju ke wilayah Priangan Timur baik terima kasih Agung Prasetya menggabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama